Sarapan informasimu hari ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Harga minyak goreng berubah lagi nih. Kemudian MPR dan NU angkat bicara tentang penundaan pemilu dan sekilas tentang kondisi keuangan goto jelang melantai di bursa saham. Dari Eropa, tiga pemimpin negara tetangga Ukraina berkunjung ke Kiev. Ngapain ya mereka? Yuk, simak aja selengkapnya. Drama minyak goreng di Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah resmi mencabut ketentuan tentang harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Kebijakan ini menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk menerapkan skema minyak goreng curah subsidi dengan harga Rp14.000 per liter. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium tak lagi diatur pemerintah dalam ketentuan harga eceran tertinggi atau HET. Harga minyak goreng kemasan di Indonesia nantinya akan sesuai dengan pasar internasional alias mengikuti harga Crude Palm Oil atau CPO. Ia mencontohkan harga minyak goreng premium di Malaysia kini mencapai Rp22.000 per liter. Sementara minyak goreng curah akan tetap disubsidi sehingga harga tetap Rp14.000 per liter. Ada pun skema subsidi-nya bakal menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Sementara itu meminta produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat. Penerapan distribusi dan subsidi ini bakal dikawal langsung oleh polisi. Di tengah krisis ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah beberapa kali mangkir dari rapat kerja gabungan DPR RI. Terakhir, Mendak tak hadir dalam rapat pada Selasa 15 Maret 2022 kemarin. DPR pun mengancam akan memanggil paksa Mendak jika ia kembali mangkir di rapat pembahasan minyak goreng selanjutnya. DPR senewen karena ini adalah kali kedua Mendak mangkir dari rapat. Yah, drama minyak goreng di Indonesia memang masih belum menemui titik terang. Polisi baru saja menggerebek dua unit gudang penimbunan minyak goreng di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan pada 16 Maret 2022. Sebanyak 17 ton CPO dan 4 ton minyak goreng disita dalam penggerebekan itu. Hal serupa terjadi di sebuah swalayan di Daanmogo, Jakarta Barat. Pihak swalayan mengaku tak lagi punya stok minyak goreng. Namun tak lama, polisi datang dan melakukan inspeksi mendadak. Pihak swalayan pun buru-buru mengeluarkan stok minyak goreng dan minyak itu habis di sebuah warga. Trend harga minyak goreng memang terus naik. Sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan merilis harga rata-rata minyak goreng per liter dari tiap provinsi. Per 16 Maret 2022, harga minyak goreng kemasan premium tertinggi ada di Sulawesi Tenggara. Harga rata-rata minyak goreng di sana berada di angka Rp45.000 per liter. Harga minyak goreng dikendari Sulawesi Tenggara bahkan sempat menyentuh harga Rp70.000 per liter pada Senin 14 Maret 2022. Sementara yang terendah adalah Bangka Belitung diikuti 4 provinsi lain dengan rataan harga Rp14.000 per liter. Gimana nggak ngamuk? DPR dighosting dua kali. Isu yang mau dibahas penting pula. Kalau sekali lagi mangkir, bisa dapet piring cantik nggak nih? Selasa 15 Maret 2022, Perdana Menteri tiga negara tetangga Ukraina rame-rame berkunjung ke Kiev. Ngapain ya mereka di sana? Perdana Menteri Polandia, Ceko, dan Slovenia menyambangi Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Ukraina Denis Schmihal. Ini merupakan kunjungan pertama para pemimpin negara asing ke ibu kota Ukraina yang terkepung sejak invasi Rusia. Kunjungan itu untuk mengonfirmasi dukungan tegas dari seluruh Uni Eropa. Perjalanan ini sudah diatur sesuai kesepakatan dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Perdana Menteri Polandia, Matthäus Murawiczki, mengatakan ia dan dua pemimpin lainnya pergi ke Kiev untuk menunjukkan solidaritas kepada rakyat Ukraina sekaligus mengecam agresi kriminal Putin. Menurut penasihat Presiden Polandia, Michael Dorace, para pemimpin itu menyampaikan informasi tentang paket bantuan Uni Eropa untuk Ukraina yang telah disepakati pada pertemuan puncak baru-baru ini di Versailles, Perancis, yakni bantuan militer sebesar 500 juta euro. Menurut radio Free Europe Free Liberty, pertemuan ini bisa menjadi simbol kesuksesan Zelensky dalam memimpin perang melawan invasi Rusia. Di hari itu, Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina siap menerima jaminan keamanan sebagai pengganti dari keanggotaan aliansi NATO. Kalau Zelensky ketemu dengan pemimpin negara tetangga, Putin justru menjatuhkan sanksi lagi. Sebagai timbal balik atas rentetan sanksi dari barat, Rusia menjatuhkan sanksi individu kepada sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Kanada. Kremlin tak merinci tindakan pasti dari sanksi pribadi itu, tapi larangan perjalanan termasuk ke dalamnya. Rusia melalui kementerian luar negeri menjatuhkan sanksi itu kepada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan sejumlah pejabat penting Amerika Serikat lainnya. Kremlin Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlement, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang dinilai berkontribusi menghasut kebencian terhadap Rusia. Amerika Serikat pun gercep merespons. Mereka bilang mereka juga nggak berniat berkunjung ke Rusia. Hmm, jadinya bales-balesan gini. Gimana menurutmu? Apakah sanksi dari Rusia ini cukup berarti buat tokoh-tokoh barat? Gak bosan-bosan, isu penundaan pemilu terus bergulir. Kali ini, MPR dan NU yang buka suara. Apa kata mereka? Selasa 15 Maret 2022 lalu, Wakil Ketua MPR, J. Zilulfa White, mengatakan penundaan pemilu hanya bisa terjadi jika mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Maksudnya, ya kalau nggak ada kendakwa dari masyarakat, wacana tersebut tak mungkin dilaksanakan. Politikus PKB itu bilang belum ada satupun fraksi yang mengusulkan amendement. Katanya, masih banyak partai yang maju mundur karena masih pada tahap wacana dan belum sampai forum pengambilan keputusan. Kendati masih sebatas wacana, ia menilai penundaan pemilu layak untuk didiskusikan. Menurutnya, penundaan pemilu bisa saja dilakukan, tapi harus menggunakan mekanisme ketatanegaraan dan tak boleh keluar dari koridor konstitusi. Ketua Umum PBNU Yahya Kolistakuf juga buka suara lagi nih. Selasa 15 Maret 2022 kemarin, Gus Yahya mempersilahkan nembaga yang berwenang untuk membahas soal wacana tersebut. Meski tak punya kewenangan untuk memutuskan setuju atau tidak setuju, menurutnya PBNU akan mendengar dan menjembatani dialog bila diperlukan. Meski sejumlah pihak menilai penundaan pemilu sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, Gus Yahya bilang bahwa pelanggaran bisa tidak terjadi jika dilakukan sesuai mekanisme. Ini bukan pernyataan pertama Gus Yahya iwal penundaan pemilu. 27 Februari lalu, ia menyebut penundaan pemilu masuk akal, mengingat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tegas menolak penundaan pemilu. Ia mengklaim pemerintah, DPR, dan KPU sudah sepakat akan hal ini. Nah, jangan lupa juga keberadaan penyelenggara pemilu KPU. Kurang dari sebulan lagi masa jabatan komisi pemilihan umum periode 2017 hingga 2022 akan habis. Tepatnya, pada 11 April 2022 mendatang. Tapi hingga kini, istana belum juga menjadwalkan pelantikan komisioner KPU 2022-2027. Para komisioner terpilih malah terpantau jumlah-jumlah dengan sejumlah edit politik. Hmm... Bentar lagi, masa jabatan komisioner KPU habis lho. Kira-kira komisioner yang baru bakal dilantik tepat waktu nggak nih? Kita pantau terus aja nih perkembangan wacana ini. Goto jadi perbincangan di Medsos setelah mereka mengumumkan IPO pada 15 Maret 2022 kemarin. Rencana PT Gojek Tokopedia Indonesia melantai di bursa saham pada 4 April 2022 tinggal selangkah lagi. Dalam penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering pada 15 Maret hingga 21 Maret mendatang, Goto bakal melepas sebanyak-banyaknya 52 miliar saham. Jumlah itu setara 4,35% dari modal yang disetor atau ditempatkan. Harga penawarannya berada di rentang Rp316 hingga Rp346 per saham. Ini berarti Goto bakal meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp17,99 triliun. Tapi calon emiten ini dilaporkan masih mengalami kerugian yang cukup besar pada laporan keuangan kuartal 3 2021. Berdasarkan prospektus Goto, perusahaan ini masih mencetak kerugian sebesar Rp8,1 triliun. Angka ini membesar dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp11,4 triliun. Sementara pendapatan bersih Goto di kuartal 3 2021 tercatat sebesar Rp3,4 triliun, naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2,3 triliun. Sumber pendapatan Goto sebagian berasal dari Gojek, 56,34%, disusul oleh Tokopedia, 37,54%, dan GoPay, 5,54%. Di sisi lain, Goto berhasil mencatat kenaikan ekuitas sebesar 527,5% menjadi Rp130,52 triliun per Juli 2021. Dari raihan sebelumnya, Rp20,8 triliun pada Desember 2020. Dalam prospektus, dirinci nantinya sebanyak 30% akan digunakan sebagai modal kerja termasuk operasional. 30% akan dialokasikan untuk Loka Pasar Tokopedia. 25% untuk Lini Bisnis Dompet Digital GoPay. 5% untuk PT Multifinance Anak Bangsa yang jadi bagian dari GoFinance. Dan sisanya, masing-masing 5% akan digunakan untuk Gojek Singapura dan Gojek Vietnam. Hayo, siapa yang kemarin hype banget tentang kabar ini? Kalau minat, jangan FOMO dan gegabah ya. Pelajari dulu sebelum membeli. Oke? Itu tadi menu sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacho. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.